Saudara KPK terus mengusut aliran dana dugaan tindak pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Rabu malam KPK menggeledah rumah pengusaha Hanan Supangkat yang sempat diperiksa KPK sebagai saksi di kasus Limpu. Penyidik KPK menggeledah rumah pengusaha Hanan Supangkat di kawasan Kembangan Jakarta Barat, Rabu malam. 12 orang dari KPK yang datang menggunakan tiga mobil masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan. Setelah tujuh jam berada di dalam rumah Hanan, penyidik KPK akhirnya keluar dengan membawa empat buah koper yang disegel, beberapa kotak plastik, dan dua unit mesin penghitung uang. Dari keterangan tertulis kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut, dalam penggeledahan itu penyidik KPK menyita sejumlah dokumen berkaitan dengan proyek di Kementerian Pertanian dan uang tunai rupiah serta falas senilai belasan miliar rupiah yang diduga ada kaitan langsung dengan kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpu. Hanan Supangkat adalah seorang pengusaha yang pernah diperiksa KPK 1 Maret lalu sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pencijian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.